Berdasarkan data dari Dinkes, Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 80% jemua A kategori resiko tinggi aplikasi palebang perangkat haji tahun 2024. Dalam merangani jemua A RISTI, Dinkes memperoriat keskan. Maksud kami memprioritaskan dengan menyediakan jalur fast track, serta masing-masing kelotor terdiri dari 1 dokter dan 3 perawat. Jemua A kategori resiko tinggi atau RISTI terbagi menjadi dua. Pertama jemua A yang berusia 60 tahun ke atas, serta kedua jemua A yang memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi. Sebelum para jemua A berangkat menunaikan ibadah haji, tahun ini pemeriksaan kesehatan bagi jemua A diperketat. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan mental maupun berpikir jemua A, dan keseharian sehari-hari jemua A sehingga dinyatakan mampu berangkat haji. Pengelola program kesehatan haji Dinkes Provinsi Sumsel, Fauzuddin Anwar mengatakan, penelakanan dinas kesehatan bagi jemua kategori RISTI terdiri dari penyediaan jalur fast track yang diperuntukkan jemua A berusia 70 tahun ke atas dan disabilitas. Selama berada di Tanah Suci, tiap kelotornya Dinkes menyediakan 1 dokter dan 3 perawat. Kita pemeriksaan tidak pernah mengalangkan jamak untuk melaksanakan jamaknya silahkan, tapi untuk kemampuan kesehatannya. Seadanya terjadi hal-hal yang tidak enak di tubuh mereka, maka segera mereka disarankan untuk kesehatan dengan dokter-kesehatannya. Karena setiap kelotor kita menyiapkan, menyiapkan kemampuan kesehatannya. Selain itu, antisipasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani jemua A RISTI menyiapkan sejumlah 30 kursi roda. Seperti yang kita ketahui, cuaca di Tanah Suci berbeda daripada di Indonesia. Lantaran cuaca di Mekah mencapai 40 derajat. Hapit Jainul Pal TV